mengenai peringatan hari Kartini. Setiap orang Indonesia, terutama kaum perempuan, diharapkan mampu belajar dari nilai-nilai perjuangan yang ditinggalkan Kartini. Salah satunya adalah mengangkat harkat dan bertabat melalui pendidikan. Dalam perkembangan dunia dewasa ini, setiap orang, terutama kaum perempuan, diharapkan mampu meneruskan semangat hidup yang telah diwariskan Ibu Kartini. Kartini diakui sebagai perempuan yang mampu mendongkrak adat istiadat Jawa yang mengekang kaum perempuan. Dia juga lah yang telah mendirikan sekolah bagi kaum perempuan, agar bisa mengembangkan dirinya. Seorang guru sejarah di kota Soe, Abiyatar Kune, mengatakan walaupun telah lama meninggal, ada nilai-nilai hidup yang diwariskan Kartini agar terus dihidupkan generasi saat ini, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi alat dan jalan bagi siapa saja, terutama kaum perempuan, untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Apalagi saat ini dunia pendidikan begitu terbuka untuk setiap orang. Pada zaman dulu, dunia pendidikan sangat tertutup untuk kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap sebagai kelas 2 dan tidak pantas mengenyam dunia pendidikan. Karena itu, Abiyatar Kune berharap setiap perempuan bisa memanfaatkan dunia pendidikan yang terbuka luas ini untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Sehingga zaman dulu mereka tak akan cukup kalau dia bisa rawat anak, dia bisa timba air, atau dia bisa tenung. Namun dengan adanya Kartini, melangkat harkat dan derajat daripada perempuan, sehingga penyeru daripada Kartini ini sudah sangat-sangat dirasakan oleh kita punya anak-anak perempuan. Bahkan sekarang masyarakat kecil juga sudah mulai kasih sekolah anak sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang bisa menduki jabatan, jabatan kepala desa, ada yang dusu. Jadi zaman sekarang berbeda. Kita miskuri akan Kartini. Perjuangan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan melalui pendidikan. Kini banyak perempuan Indonesia yang menjadi tokoh politik maupun memegang posisi jabatan yang notabene sederajat dengan kaum laki-laki. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT.